Al-Fatihah 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 hukum yang dijadikan tuntunan dalam kehidupan manusia akan ada keistimewaan dan akan ada perbedaan bagi mereka-mereka yang sering membaca Al-Quran bagi seorang yang senantiasa mendawamkan Al-Quran sebagai bagian bacaan dalam kehidupannya dalam satu hadis Rasul Rasul menyatakan Rasulullah SAW bersabda Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahu sebaik-baiknya diantara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran bahkan di setiap akhir kita membaca Al-Quran dalam doa dan khutmil Al-Quran ada min kulli harfin harfa wa min kulli kalimatin kalimata ya di setiap huruf-hurufnya Allah akan tambahkan ziyadah satu huruf Allah tambahkan ziyadah sepuluh kebaikan dan Allah akan ganjarkan lebih dari itu semuanya maka dari itu mari sama-sama kita isi bulan Ramadan dengan perbanyak tilawat di Al-Quran dengan perbanyak membaca Al-Quran karena insya Allah Al-Quran nanti akan memberikan syafaat bagi setiap pembacanya maka jangan sampai lewatkan ya sampai saya lewatkan bulan suya Ramadan tanpa kita mengkaji dan bahkan mengkotamkan Al-Quran dan mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit kita menjadi kekuatan kita bahkan bisa menjadi satu jembatan kita menuju perbaikan di masa mendatang karena kehidupan adalah kenicayaan untuk kita ais menuju kepada kehidupan kekanan abadi di akhirat kelam karena dunia ini adalah ladang untuk kita beribadah insya Allah di akhirat kita entam salah satunya adalah dengan kita mendawamkan dan membaca ayatun min ayatil Quran insya Allah ketika kita laksanakan dengan penuh perhitungan dan penuh persiapan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat dalam kehidupan kita mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang terpenting dan kita jadikan sebagai Al-Quran ini sebagai sumber kekuatan kita dalam mengais kehidupan mudah-mudahan Allah ma'anugerahkan kepada kita karunia iman Islam dan ihsan dan tentunya Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang mulia kepada soimin dan soimat mudah-mudahan Allah kuatkan segala sesuatunya buat kita sekalian dan Allah berikan kemuliaan buat kita di akhirat nanti sehingga Allah memberikan syafaat kepada kita sekalian ketika kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita di dunia hadanallah wa'ayyakum ajma'in wa'akhiru dan alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati